Hai teman-teman sudah video yang kedua Nah kali ini di video ini kita spesial mau bahas proses perjalanan bayi takung kita yang kita lewati itu Jadi seperti yang sudah kita bahas Dokter bilang kita nggak bisa hamil normal karena jumlah sperma yang tidak mencukupi Gak ada sperma yang bentuknya normal itu sangat sedikit Terus spermanya do ini muter-muter di satu tempat Jarang ada yang bergerak lurus maju ke depan Orang yang bulet Jadi jumlah karakter sperma itu merepresentasikan karakter orang Sebenarnya kalau dari dokter kemarin itu sempat bilang bahwa Kalau sperma itu nggak bisa jarang lurus itu bukan ke karakter orangnya Tetapi ke aktivitas orangnya Kalau kita ingin sperma kita itu senangnya lari Kesit Kita harus sering-sering berolahraga Itu yang menurut dia seperti itu Jadi Orangnya males pernanya juga males Iya males Itu tips dari dokternya seperti itu Dan yang ngomong ini bukan cuma dokter loh Kita sempat ketemu dokter dengan di berbagai negara Itu mereka juga ngomong sama Kamu harus rajin olahraga Karena kalau nggak olahraga Kualitas spermanya itu jelek Gak bisa jalan lurus lah Ini sebanyak lah Oke kita memutuskan untuk bayi tabung Setelah saya baca review dan sebagainya Kita putuskan untuk bayi tabung di Surabaya Karena ini yang pertama Kita kepengen bener-bener fokus Dan kita kepengen bener-bener jalanin ini di humtong kita Setelah kita search dan lain sebagainya Kita mulai start ke dokter Jadi proses bayi tabung itu adalah proses pembuahan Ya di luar ya Disebut tabung Bukan beneran dimasukin ke tabung kok guys Tapi proses pembuahannya itu di luar Kayak di sebuah preparat gitu lah ya Apa itu preparat itu? Preparat itu tempat untuk Apa? Tempat untuk Seperti cawan Seperti cawan gitu lah Bentuk kaca gitu ya Katanya sih kayak gitu asal-muasalnya Disebut bayi tabung Nah kita putuskan untuk ke dokter Kita di cek ulang semua guys Dari awal Cek darah Cek darah ini meliputi Hormonal kita HIV atau enggak Sempet aku merasa Ngapain aku di cek HIV Tapi memang itu sebuah prosedur yang harus kita lewati Misalnya juga mereka enggak ingin begitu sukses Membuahkan Embryo Ternyata transfer virus gitu Ya transfer virus HIV, AIDS atau yang lainnya Jadi kita benar-benar dipastikan kita sehat Dan memang confirm lagi kalau jumlah sperma memang kurang Terus rahim semuanya bebas kista dan lain sebagainya Jadi ibunya dalam keadaan yang baik Dokter pasti tuh sempat ngomong ke saya Sebenarnya untuk proses bayi tabung Yang diperlukan itu nomor satu yang paling penting adalah Keadaan rahim yang sehat Karena kalau spermanya sedikit Gerakannya Enggak lurus ke depan Itu sebenarnya masalah yang lumayan mudah untuk diselesaikan Karena dibawah mikroskop Sperma itu akan dipilih Mana yang bentuknya sempurna Bentuk sempurna tuh berarti ada kepala dan ada ekornya Lalu Bentuknya sempurna itu nomor satu Mereka screening, mereka ambil Morfologi Lalu mereka suntikan kesat telur Jadi tahap pertama bayi tabung itu kita harus cek Darah semua keadaan suami dan lain-lain Setelah itu bayi tabung itu ada dua Short protocol dan long protocol Short protocol itu kita bisa langsung mulai Kalau long protocol itu Kita harus minum obat dulu untuk dikondisikan Biasanya long protocol itu untuk perempuan atau ibu-ibu Yang mensnya kurang teratur Ya kalau If I'm not mistaken seperti itu Semoga aku gak salah membeli info ya Jadi kemarin saya dapet short protocol Karena mens saya regular dan gak ada masalah Nah Yang pertama kali harus kita lakukan setelah cek darah Itu adalah kita harus menyuntikkan obat hormon Ke ibu atau ke calon ibu ya Jadi suntiknya itu di perut sini Tiga Sorry, dua jari di bawah pusar Kenapa harus di perut? Karena perut itu adalah daerah tubuh manusia yang paling banyak lemaknya Jadi obat ini akan larut di lemak Larut ke seluruh tubuh Dan akan boosting hormon kita Jadi tujuannya injeksi ini adalah Supaya indom telur kita menghasilkan telur yang banyak Nah suntiknya itu kurang lebih sekitar tujuh harian dengan obat hormon Mungkin kalau istilah masak itu buahnya dikarpit Iya buahnya dikarpit Jadi telurnya dikarpit dulu Suntikannya kita lakukan setiap hari di jam yang sama Dan kebetulan suamiku nyuntik untuk aku sendiri Juga sebenarnya gini Kita diberikan beberapa pilihan ya Untuk proses suntik itu Boleh nyuntik sendiri atau ke bidan Atau ke balik rumah sakit Ke susternya balik rumah sakit Berhubung kita itu mobilitasnya cukup tinggi Jadi ya Mendingan suntik sendiri Soalnya nggak susah juga sih Tinggal ngeraci obatnya lalu disuntik Terus denger-dengar sekarang modelnya udah bukan suntik kayak gini lagi Tapi udah kayak pen Jadi kayak injeksi tinggal ditengken Dia langsung masuk kayak pen It's easier nowadays Oh iya aku lupa mention Kita bayi tabung satu setengah tahun pernikahan Berarti kita melaksanakan ini di tahun 2014 Aku masih ingat itu kurang lebih bulan judi Kita mulai start suntik-suntik itu Nah What I remember the most Setiap kali aku habisi suntik obat hormon itu One shot obat hormon disuntikin ke aku Aku langsung berasa teringat Jadi reaksi di setiap orang bakalan berbeda Temenku ada yang nafsu makan yang meningkat Ada yang mudi Ada yang jerawatan Ada yang pusing Ada yang mual Kalau di aku nafsu makan ya biasa Cuman aku langsung berasa kayak Agak pusing Agak dizzy gitu Agak geliang Cuman masih fancy Masih gak apa-apa Terus at that moment aku merasa Support suami ke aku itu very important Jujur Aku mau jujur sekali lagi Secara ke kamu Di setiap vlog ada kejujuran yang berugap Pada saat itu Aku merasa kayak gini Loh Yang Yang bikin kita susah punya anak kan Kamu Gara-gara Sementamu Tapi kok harus aku Yang sakit disuntik Harus aku yang operasi ambil telur Harus aku yang jalanin screening minum obat dan sebagainya Karena aku yang pusing Jujur at that moment aku merasa kayak gitu Tapi aku udah cerita ya ke kamu gitu soal ini ya Aku merasa agak marah Kayak dulu Aku kan sehat Kenapa kok aku yang menderita Jujur at that moment aku merasa seperti itu Tapi nanti aku akan bakal cerita lebih lanjut tentang ini lagi Karena aku sudah overcome the feeling Kayak gitu Akhirnya aku menyadari Bahwa ya itu It takes two to think go It's not all about you Or it's not all about me Tapi It's us gitu ya Jadi setelah suntik-suntik Tujuh hari Setiap dua hari Aku ini diambil darahnya Untuk ngecek Apakah obat hormon itu Bereaksi di tubuh aku Jadi apakah tubuh aku itu Respon well terhadap Obat hormon itu Karena kita mau Telur-telurku itu Banyak dan bereaksi Karena ada beberapa tubuh manusia Yang dikasih obat sekian shot itu Kayak gak mempan gitu Jadi dokter harus meningkatkan dosisnya Jadi setiap dua hari itu aku diambil darah Dan ini menurutku proses yang sangat menyiksa Ngambil darah hari ini di lengan sebelah kiri Terus juali lagi di sebelah kanan Lalu balik kiri lagi Ngambil darah ini untuk Ngecek hormon estradiol Kalau gak salah Gitu Dicek sel telurnya Ini rasku kau gak tau gak Gitu Itu sakit Ambil darah Karena bayangin Pembuluh darahmu ini udah bolak balik Ditusuk Ditusukin lagi Kayak nyeri banget Mungkin bagi temen-temen yang Takut jaruh juga ya Serem Yang pernah ngalamin Kena demam berdarah Kurang lebih sama seperti itu Jadi kita diambil darahnya terus menerus Di sini sudah penuh Ini penuh semua Sampai biru Terus perutku bagian bawah juga biru Karena suntiknya Pertamanya dibawa cruiser Di sini Terus pindah sini Sampai lebam Lebam itu salah satunya juga Bukan hanya karena jarumnya ya Tapi juga ketika kita Kita ngambil Dagingnya ini Itu kita harus jivit dulu Kita harus cupit dulu Supaya Enggak ter harus Apa ya Harus kenceng Jadi begitu dia sudah kencang Jarum dimasukin Suntikin Baru tarik Nah kalau enggak itu Enggak bisa masuk dan itu Tambah lebih sakit lagi Karena kan perutnya kita seperti ini Kalau enggak kencang Itu jarumnya bahaya Bahaya Dan pernah juga Ada kasus Sembah digitain sama susternya Karena dia kelupaan Atau buru-buru Itu langsung ditancapin Karena dia kurang keras Jarumnya itu masuk ke pusar Itu sakit bukan main katanya Jadi Harus seri hati Nah Setelah proses suntik-suntik ini selesai Telur sudah bergembang dengan sempurna Lanjut ke proses berikutnya Jadi proses berikutnya itu Opu atau Ofung pick up Atau biasanya kalau bahasa awam Kita sebutnya Telurnya dipanen Atau di harvest Gitu Nah Proses ini Yang juga membuatku lumayan traumatik Karena pas itu Tahun itu di Surabaya Proses bayi tabung ini Yang aku jalanin Itu Pengambilan telurnya itu Tidak melewati Tidak melewati proses bius total Jadi kita dalam keadaan sadar Kita cuma di anestesi dari dubur Dan anestesi lewat darah Itu Calon ibu ini Dibawa ke ruang operasi Lalu kaki kita dibuka lebar-lebar seperti ini Tidak melewati Tidak melewati Tidak melewati Tidak melewati Tangan ini yang dua Seperti di distract Supaya Pada saat Pada saat Nanti penghabian telur Tangan ini tidak Tidak melewati Tensi Tensi itu Selalu ada di tangan Jadi begitu tekanan kita naik karena kita mungkin takut atau stres, kayaknya dokter harus tahu itu. Jadi aku udah kaget, langsung ke dalam ruangan, ditidurin, langsung kakinya didudukin naik kayak gini. Ditidurkan. Ditidurkan. Aku ditidurkan, kaki diangkat, pahanya gini, didudukin kayak di satu dudukan, tangannya di strap. Jadi kayak kamu berapa helpless gitu. Maaf, setelah ngerocos lama sampe proses bayi tabung, selesai diceritakan. Kita baru sadar kalo baterainya habis. Lain kali kamu jangan lupa ngecas. Makanya aku bisa bingar, minta kabel untuk adapter itu lho. Aduh ya nanti kalo vlognya laris, kita begitu. Asyik ya. Oke. Sampai mana tadi? Aku ingetnya kamu ditidurin gitu lho. Oh iya itu. Jadi masuk ke ruang operasi bib ini should be serius dan mengharukan. Kamu mau ditidurin-didurkan kok. Ditidurkan, ya aku salah. Oke. Masuk ke ruang pengambilan sel telur. Kaki ku dibuka lebar-lebar. Ada dua dokter laki-laki di depanku. Terus tanganku di strap, di tensi. Anestasi udah dimasukin lewat tubuh. Jadi anestasinya berupa gel. Ibu tolong jengki. Lalu crut susternya masukin anestesi lewat tubuh. Rasanya geli-geli dingin gitu. Saya tanya, sus ini apa? Ini anestesi ibu. Supaya biar gak terlalu sakit. Nah, pada saat setelah di anestesi itu. Oh iya sebelum aku masuk ke ruangan itu. Ada satu ibu-ibu yang sedang diambil sel telurnya. Dan dia nangis-nangis triak-triak. Bayangin. Aku tua, aku setengah mati. Terus aku nunggu di ruang tubuh. Dengan selang infus itu. Sudah di anestesi. Aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku ini gak tahan sakit. Aku tua, aku banggar rasa sakitnya. Soalnya, kalau ibu-ibu sebelum aku itu kayak nangis-nangis dan triak-triak. Dan itu serem. Oke, dibalas aku. Hal pertama yang dilakukan dokter adalah membersihkan area kewanitaan. Dengan kurang lebih sebaget ember kecil. Cairan pembersih itu antiseptik. Tapi bentuknya kayak gel bening. Yang diperlaku kan disiramin langsung. Soor, kayak gitu. Belek. Demingin. Terus disikat, guys. Beneran disikat. Jadi, gak tau menurutku aku sudah bener-bener mualu. Yang nyikat itu dokter cowok. Dan kamu membuka alat kelamin itu di depan dokter. I feel like, aduh ya, wis layah. Biarin layah. Terus dokter itu nyiram. Terus dibersihin. Saya bersihkan dulu ya, bu. Gitu biar steril. Ya, kamu lalu pasti. Terus, untungnya suster pada saya itu baik banget sih. Bila sama aku, ibu yang tenang ya. Nanti prosesnya akan sedikit sakit. Tapi, coba diikuti, ibu tarik nafas. Nanti kita tensi. Kalau memang sudah gak tahan sakitnya, ibu bilang ya. Makin takut-takut dikituin. Ya, makin takut. Tapi susternya di sebelah aku tuh kayak ngelus-ngelus tanganku. At that moment, aku kayak, I want you gitu loh. Samping aku. Kayak aku tuh berjuang ngadepin ini tuh sendirian. You know, I want you. Terus, habis gitu. Ya, udah toh. Terus dokter mulai, ini. Membuka alat kelamin kita dengan kayak satu alat. Kalau gak salah namanya cocok bebek. Jadi, dimasukin. Cerak! Dia buka. Jadi, alat kelamin kita itu kayak bener-bener dibuka dengan satu alat besi. Untuk memudahkan alat ini untuk ngambil santur lebih langsung. Alat untuk ngambil santur itu, I can still remember. Dokter ngambil sepulsi. Tipis banget panjangnya segini. Jadi, setelah alat kelamin kita dibuka dengan cocok bebek itu, besi itu dimasukin. Literalnya segini. Literalnya segini. Karena kan panjang rahim sampai dari vagina sampai rahim itu lumayan panjang. Tapi, nusah segini. Ya, gak tau. Aku, as much as I remember segitu. Gitu loh. Wanjang. Jadi, aku tuh kayak kan tidur gitu. Aku ngintip-ngintip. Apa-apa itu gitu. Terus aku selalu tanya. Dok, ini apa? Dok, ini apa gitu. Terus dokternya jelasin. Terus dimasukin. Nah, dari situ mulai terasa nyeri. Gitu loh. Masukin jalan. Terus alat ini. Kayaknya ya, feeling ku ada kameranya gitu loh. Mungkin atau enggak. Soalnya dokter tuh bisa langsung ngarahin ke. Jadi kan bentuknya indung telurnya manusia tuh gini ya. Ada di kanan-kiri gitu. Jadi, alatnya masuk dari bawah. Dia itu langsung menuju ke indung telur. Untuk mencari sel telur. Yang nantinya akan disuction atau disedot melalui besi ini. Sel telur kita langsung diamankan. Besi itu kayak pipa atau? Aku enggak tahu. Aku enggak bisa lihat. Kayak selangnya endoskopi itu. Aku enggak bisa lihat. I don't know. Pokoknya sel telur kita nanti akan disedot melalui besi itu. Langsung masuk diterima di media yang sudah disedotkan. Sakit pertama aku rasakan pas besi itu mencari-cari indung telur. Jadi kayak dijucuk-jucuk gitu. Ditusuk-ditusuk gitu. Nah, itu mulai nyeri banget. Kayak pelut tuh kayak diacak-acak. Jadi dia di kamera sambil melihat. Begitu udah jelep masuk ke telurnya. Dia sedot. Sakit kedua adalah pada saat nyeri banget. Jadi kayak disak gitu. Kayak divakum gitu. Disedot. I feel like kayak ada terjutan sentakan dikit di indung telur itu. Terus nyeri. Nyeri banget. Nah, setiap kali dokternya ngesak itu. Kayaknya aku dengar suster itu berhitung. Jadi kayak satu. Dua. Jadi yang ngerima itu dia ngomong. Nah, proses itu aku lupa berjalan berapa menit. Aku sakit. Aku keringat dingin. Aku mencengkram tangan suster. Tapi aku gak teriak. Oke, sudah selesai. Dokter bilang saya mendapatkan 11. Aku lega. Selesai. Dipusiin lagi. Terus aku keluar. Nah, beberapa jam setelah itu. Pada saat aku pipis. Dan pada saat seharian itu. Ada kayak flek-flek dalam waktu itu. Mungkin karena luka. Tapi aku gak merasakan nyeri yang berarti sih. Cuma flek-flek aja. Sisa dana itu mungkin luka. Gara-gara. Dan aku baca di review. Memang proses aku. Yang gak di biosotal. Jadi, dari tahun berapa aku lupa. Proses ini udah di biosotal. Jadi sebenarnya enak. Kalian gak usah merasain. Sakit dan mele. Jadi, Nah, setelah dapat 11 telur ini. Saatnya telur ini dibuai dengan sperma. Jadi, di hari yang sama. Ketika saya telurnya diambil. Suami itu harus mengeluarkan sperma di tabung. Prosesnya enak. Yang prosesnya sebenarnya tidak menyakitkan. Seperti saya. Nah, Sperma dan sel telur ini akhirnya sudah dikeluarkan. Dari tubuh kita masing-masing. Lalu proses pembuahan dilakukan di laboratorium. Nah, Disinilah campur tangan para dokter. Para orang-orang lab ini. Dan campur tangan Tuhan. Itu campur tangan Tuhan dari pertama proses ini. Cuman benar-benar proses pembuahannya dilakukan di laboratorium. Kemarin kita dapat info dari dokter. Kalau proses pembuahan ini kita lakukan secara IJSI. IJSI. IJSI itu adalah proses pembuahan. Dimana sel sperma ini disuntikkan langsung ke sel telur. Jadi, Biasanya ada sperma yang tidak disuntikkan di sel telur. Mereka hanya ditempatkan di sebuah media. Jadi, Nanti sperma ini akan mencari sel telur sendiri. Lalu, Sperma ini akan membuah sel telur. Cuman karena sperma kita bentuknya kurang bagus. Nah, IJSI ini Intrasitoplasmic sperm injection. Jadi, Sperma nya langsung di injekkan ke sel telurnya. Untuk katanya higher chance of pregnancy. Nah, Setelah di injekkan, Sustra akan bilang, Ibu tunggu di rumah. Nanti kita akan telepon. Kapan susah saya di telepon? Bisa di hari ketiga, Dan bisa di hari kelima. Oh, Begitu ya susah. Ya, Ibu siap-siap ya. Jangan keluar kota. Ibu harus stand by. Bisa jadi nanti embryonya itu disuntikkan pada saat embryo berumur 3 hari atau 5 hari. Nah, Selama masa nunggu ini, Lumayan, Apa ya? Lumayan was-was. Berapa banyak embryo yang aku punya. Karena aku menghasilkan 11 sel telur. Kira-kira jadi berapa embryo ya. 11 itu anyway, Kayaknya jumlah yang normal. Ada beberapa teman aku itu yang bisa menghasilkan telur pada saat beta 10 sampai 25 telur. Banyak. Ada juga yang cuman 3. Betul. Ada juga yang dapet 45. Every woman's are different deal. Jadi kita gak bisa tahu kita dapet telur berapa. Apakah makin banyak telur, makin baik. I cannot tell juga. Tapi kayaknya si feelingku kalau makin banyak telur, otomatis makin banyak-banyak. Kayak gitu ya. Terus juga, Sometimes di tahap yang ini itu, Beberapa dari teman-teman kita itu was-was ya. Karena dapetkan, Kita juga sempat was-was sih. Was-wasnya gini, Dari 11 telur itu, Kalau 11 telurnya ini jadi, Mau diapain? Mau diapain? Atau kita mau punya 11 anak? 11-an gitu ya. Dilema-dilema ini adalah, Cuman ya kita udah menjalani ini. Ya sudah lah ya. Terus proses beta pun ini sebenarnya pro dan kontra juga. Ada beberapa teman-teman yang menurut ajaran agama mereka, Mereka percaya bahwa ini sebenarnya gak digendaki Tuhan, Gak boleh melanggar agama, Melanggar apa ya dan lain-lain ini sebagainya. Cuman ya at that moment kita memutuskan buah-buahan. Mesti nam cerita? Bibi kita nanti coba bahas itu di another vlog aja. Iya oke, dilema-dilema beta pun pro dan kontra itu. Nah, setelah pembuahan, Saya banyak search di Google, Sebenarnya yang baik dimasukkan ke tubuh manusia itu, Apakah embryo di usia 3 hari atau 5 hari? Aku tipe orang yang ke Wepo dan suka gali informasi lewat internet, Jadi aku cuarin banyak informasi sebenarnya pro dan kontra. Tapi sebenarnya aku pribadi pada saat itu kepengen kalau embryo itu bisa mencapai usia 5 hari di luar. Karena kalau embryo ini usianya 5 hari disebut namanya Brostosis, Sebenarnya dia itu kualitasnya udah bagus banget katanya gitu. Tapi ternyata di hari ketiga aku udah ditelepon sama rumah sakit, Embryo ini harus dimasukkan. Ya udah lah, ada sih beberapa artikel di internet yang bilang embryo hari ketiga juga jansnya bagus. Jadi 3 atau 5 itu sebenarnya tidak menjamin. Ya, tidak menjamin kalau kesuksesan sih. Cuma pada saat itu aku baca beberapa orang yang bilang sebenarnya bagus kalau embryo usia 5 hari. Oke, singkat cerita, dokter bilang, Oke, ibu mendapat 11 sel telur, Dari 11 sel telur ini ternyata ada yang cuma cangkangnya doang. Jadi tidak ada isinya. Jadi yang ada isinya cuma 6 sel telur, Dari 6 yang bisa dibuai oleh sperma itu hanya 4. Dan dari 4 yang terus membelah itu hanya 3. Jadi di hari ketiga itu kita mendapat kabar bahwa kita punya 3 calon anak atau 3 embryo. Nah, at that moment kita lumayan happy. Wah, 3 nih. Nah, lumayan lah ya. Terus dokter bilang, Hari ini saya akan masukkan 2 embryo. Eh, salah Ding. Hari ini kita akan masukkan 3 embryo. Pada saat itu aku jujur merasa kaget. Wah, kok 3 ya banyak banget. Kalau jadi semua kan gak akan jadi triplet. Tapi pada saat itu kita pasrah dan berserah sama dokter. Dokter pasti tahu yang terbaik. Iya, kalau aku pribadi ya mending dimaksudin 3 ya. Kalaupun kembar 3 ya sudah diterima aja. Toh, iya, it's a blessing juga. Kita akan mempunyai anak-anak segera. Jadi... Atau jadinya murah sekali proses untuk menjalankan. Iya. Ya kan? Tapi jangan biaya-biaya besok, oke. Biayanya nanti aku akan menyebut berapa. Jadi, terus nonton. Ini udah matai lama sebenarnya. Nah, 3 embryo ini dimasukin semua. Tapi teman-teman jangan khawatir. Sekarang teknologi udah canggih. Sekarang ada yang namanya PGS atau pre-genetic screening itu. Teman-teman kalau dapet embryo bisa di-screen. Embryo ini cacat atau enggak. Embryo ini kualitasnya gimana. Jadi, kita hanya masukkan satu yang benar-benar berkualitas. Kemarin dokter mungkin masukin tiga untuk memperbesar chance. Jadi, kalau embryo itu, kalau genetiknya gak semurna. Dia akan... Ya, gak akan berkembang terus. Gak akan terus membelah. Jadi, intinya ya gak akan berkembang menjadi seorang anak. Jadi, singkat cerita. Tiga embryo dimasukin semua. Setiap hari setelah masuk embryo. Proses masuk embryonya gak sakit. Namanya ITRI atau embryo transfer. Dan kita gak harus stay di rumah sakit. Kita cuma harus stay kurang lebih sekian jam, empat jam di rumah sakit. Dengan keadaan yang terbalik. Dengan keadaan bukan. Kaki diamat di atas. Iya. Terus, ranjangnya agak miring gini. Lumayan bikin poopsi pada saat itu. Nah, terus pada saat pulang, kita dikasih obat setiap hari yang harus dimasukkan lewat pahit. Nah, itu obat kayak pembuat kandungan berkutuk gel. Harus dimasukin ke bawah. Untuk membuat rahimnya itu. Iya, kamu lupa atas. Ya, aku masukin sendiri. Terus, yang paling mendebarkan adalah pada saat kita harus menerima kabar bayi tabung ini berhasil aku. Ini kan aku skip that for a moment. Oke. Jadi nanti kita akan share detik-detik kita menunggu hasil itu gimana. Yang pasti proses bayi tabung itu kita jalanin kurang lebih tiga mingguan itu ya. Tiga mingguan dari suntik-suntik sampai ambil sel telur. Beserta hasilnya kurang lebih satu bulan. Terus pada saat itu 2014 biaya yang kita habiskan itu sebesar 45 juta rupiah. Teman-teman biayanya bisa sangat bervariasi tergantung dosis obat yang kita pakai. Embryo yang ada. Dan jumlah embryo yang ada juga tergantung. Karena biayanya itu tergantung dokternya siapa dan dimana. Pada saat itu case kita 45 juta. Tergantung rumah sakitnya juga. Betul. Dan itu di sumbernya. Ya, makin banyak dosis obat yang kita pakai itu makin mahal. Karena biaya bayi tabung ini gak one time kamu bayar 45 juta. Jadi tahap pertama cek darah dulu. Tahap kedua beli obatnya. Tahap ketiga operasi pengambilan telur. Tahap keempat barisan embryo transfer itu. Jadi sebenarnya komponen biayanya itu yang besar. Nah, pada saat kita menunggu hasil itu juga deg-degan di rumah. Sok-soan get rest. Jalan ke keman-man diajak takut. Takut embryonya jatuh. Terus gak naik turun tangga. Gak kerja berat. Aku diperlakukan seperti prinses. Setiap pagi dimasakin. Jadi dia harus di tempat tidur. Di atas tempat tidur. Gak boleh stress. Gitu-gitu. Berhari, berminggu-minggu. Tapi sekarang dokter bilang gak usah bed rest. Itu tentang myth dan fact. Tapi pada saat itu kita takut lah ya. Karena ini yang pertama kita memutuskan untuk stay. Karena kita gak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Ada orang yang bed rest terus selama sebulan dua puluh hari lah. Dia di tempat itu terus. Ya, penghubungannya itu cuma dua minggu. Ya, gak tahu lah. Maksudnya dua minggu lah. Bahkan kencing pun ke kamar mandi dia gak berani. Pake bespot. Pake bespot. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang hari ini keluar bed rest, besok ke mall. Jadi. Bina penuh. Bina penuh. Oke. Nah. Untuk yang part pertama. Sampai disini dulu. Nanti kita akan lanjut. Hasil dari bayi tabung kita yang pertama itu gimana. Ya. Aku mau tutup video ini. Dengan cuma sharing satu hal. Semua pengalaman yang kita ceritakan. Itu berdasarkan kisah kita pribadi. Disclaimer ya. Ya. Disclaimernya itu ya. Jadi. Prosesnya. Jumlah dokternya. Alat-alatnya. Aku gak tahu apakah sekarang masih seperti itu. At that moment. As long as I remember. Itu. Yang aku ingat. Yang aku rasakan itu. Dan. Itu bisa saja berubah. Betul. Di rumah sakit ini. Karena. Karena. Biaya. Pasti ada penyesuaian dari setiap rumah sakit sendiri. Setiap dokter. Terus kemudian teknologi. Sekarang juga. Kita gak tahu. Kita gak tahu. Jadi lebih maju atau apa. Lebih maju. Bahkan mungkin bisa dipersingkat. Atau. Atau lebih spesifik lagi. We never know. We never know. Ya. Yang kita ceritakan tadi adalah hasil dari pengalaman kita. Pada tahun 2014. Oke. Oke. It's a. It's a. It's a. Very challenging year. To be honest. For us. Dan. Ya. At the end sih. Kita. Punya cerita. Untuk ini yang kita share ke kalian. Ya. Untuk teman-teman yang. Pingin tanya-tanya. Don't worry. Don't worry ya. Kalian bisa tanya ke kita. Kalau kita bisa jawab. Kita bisa bantu. Ya. Mungkin you guys can leave a comment. Ya. Kalau ada yang comment. Semoga ada yang comment. Tapi you can comment anything. Kita akan berusaha jawab. Ya. Commentnya. Mungkin boleh tentang. Mungkin begini sih. Kalau teman-teman juga. Enggan. Maksudnya masih. Masih. Nggak pede. Leave the comment di situ. Di apa. Yang. Bisa dibaca orang-orang. Kalian juga bisa DM kita. Ya. Mungkin. Kita. Bisa klik di Instagram kita. Kalian bisa DM di situ. Atau. Mau email. If you know us. You can email it. If you know us. You can call us. Or something. Ya. Boleh tanya. Soalnya aku tahu. Proses ini. Akan jadi proses. Yang gak mudah. Untuk everyone. It's a roller coaster. Banyak dari teman-teman kita. Yang menyembunyikan proses bayi tabung ini. Termasuk kita. Bayangin. At that moment. 2014. Sudah banyak. Beberapa orang di Surabaya. Yang mengenal. Chef Ken. Jadi pada saat kita duduk di ruang. Tunggu. Dipanggil. Ken Kurniawan Sutanto. Set. Ya. Kita nunggu di sana pun. Itu sudah jadi bahan perbincangan. Semua orang. Suster-suster. Mereka semua. Padahal kipu nanyain. Loh berapa tahun Mary. Loh kenapa kok bayi tabung. Oh baru satu setengah tahun. Ngapain kamu satu setengah tahun Mary. Kok udah bayi tabung. Dadah. Bye y'all. Bye y'all. Alla lancer. Bye. Bersama Hari. Baiklah. Jahan,алara..